Intro Di cara Jakarta pasti selalu ada sisi politisnya Salah satu buktinya, DPRD DKI sudah siap-siap membuat pansus banjir Ini pansus tujuannya apa? Untuk menggoyang-goyang gubernur kah? Karena sudah ada spanduk-spanduk tuh Sudah ada senyalmen-senyalmen Seolah-olah gubernur DKI tidak melaksanakan tugasnya Tidak layak meneruskan kerjanya Jadi ini politis kah PDI Perjuangan? Apapun namanya, karena DPRD itu ada lembaga politik Pasti sisi politisnya ada Hanya memang pansus ini dibentukkan memang sebagai salah satu alat kelengkapan sementara Yang menurut kita ada sesuatu krisis Sehingga nanti melalui rapat paripurna akan dibentuklah pansus Dan anggota-anggotanya dari seluruh fraksi Tetapi sesuai dengan secara proporsional Dan tujuannya apa spesifik? Tujuannya adalah pertama begini Kita mau mencoba menggali lebih dalam lagi Kita akan mengundang para pihak yang menurut kita-kita Paham soal Jakarta, para ahli dan sebagainya Sehingga nanti masukan-masukan itu relatif lebih konfrensif dan holistik Itulah nanti kita sumbangkan kepada gubernur Oh ini rupanya Mungkin salah penyumbang terbesar banjir itu drainase dan sebagainya Mungkin juga karena kelalaian Mungkin itu Kita sumbangkan lah itu kepada gubernur Jadi kita sebenarnya membantu gubernur Jadi mencari solusi Solusi Ayo kita bentuk pansus Nanti kita undang para ahli Mungkin dari segala berbagai arah Nanti itulah hasilnya Kesimpulan kita nanti lebih solutif lah Memberikan sumbangan kepada gubernur Oke Pak Sekda Saya setuju ya Seperti itu positif Karena kecerdasan kolektif itu Jauh lebih baik daripada kecerdasan individu Kita memang harus banyak mendengar Menerima masukan-masukan Pak Pak ini saya terkait dengan Apa yang sudah kita kerjakan ini Ini ada daftar ya Kali Grogol sudah kita kerjakan Mungkin pada segmen-segmen tertentu ya Kali Ciliung pada segmen Kali Kerapu Kali Ancol, Kali Si Betik Waduk Jagakarsa, Waduk Suntra Selatan Sisi Timur, Waduk Koja, Situ Babakan Waduk Setia Budi Barat Itu dikerjakan apanya Pak Sekda? Itu maksudnya dikerjakan? Dikeruk ya? Macam-macam Dikeruk Pekerjaan itu macam-macam Kalau kita mau lihat satu persatu Ya mesti buka RAB-nya dulu Apa yang dikerjakan gitu kan? Tapi ketika Anda menyebut ini Ini kaitannya dengan Kaitannya dengan pengerukan Dengan normalisasi Dengan segala macam Yang mengakibatkan air menjadi tertampung Air menjadi mengalir Dan seterusnya Kemudian ada Kali Kamal Muara Kali Belencong PHB Karangbolong PHB Bogor Kemudian terkait dengan Pertemanan kita Dengan kota-kota Tetangga kita Dengan Bogor lah Pak disebut Selesai di Bogor Dengan Bogor ini Dengan kota Bekasi Ini urusan banjir aja Bukan urusan sampah ya Urusan banjir aja Dengan Bekasi 11,3 miliar Dengan Bogor 94,9 miliar Apa itu? Dana hibah? Semua hibah ini Tahun berapa Pak? Tahun 2015 sampai 2019 Kota Tangerang 5 miliar Bekasi 94,5 Bogor 10 Bogor daerah Bogor Kabupaten Bogor Berapa Pak? Kabupaten Tangerang 49 Tanggerang Selatan 10 Kabupaten Bogor Pak Jadi total selama 4 tahun Ini urusan banjir Pak Ini urusan banjir Yang lain-lain Urusan sampah dengan Bekasi Kita sangat bersahabat Bahkan play over Yang menuju Bekasi Karena penyempitan dan sebagainya Itu kita bantu Tergantung proposal yang masuk ke DKI Dan kemudian dibahas dengan teman-teman DBRD juga Mungkin benar yang dikatakan Pak Hak budgetnya itu ada Teman-teman DBRD Disampaikan Pak Saya kelihatan tadi benar Tapi gak kesindifikan gitu loh Kita harapkan sebenarnya Kali yang besar-besar itu Dinormalisasi Ya terus ada waduk-waduk Yang sekarang gak bisa dikerjakan Itulah pentingnya bermitra Pak Antara eksekutif dan legislatif Yang gak apa-apa Nanti dipansusin Kita dengerin Apa yang kita mau kerjakan Ya kira-kira begitu Memang sistem pemerintahan begitu Bagaimana Justin? Tapi saya pikir itu data-datanya Harus dicek lagi ya Jangan-jangan itu hanya sekedar laporan Di atas kerja Kita kuatir nanti Kalau kita cek lagi Nanti lebih dalam Dibilang salah ketik Karena contohnya ya Contohnya kali jati baru Di Durensawit Ada juga kali di Tanjung Lengkong Yang menurut Menurut pengakuan masyarakat sekitar Pada saat saya melakukan reses Waktu digubernu sebelumnya Tiap hari kita bisa lihat Itu dikeruk Tapi sekarang sudah Setahun dua tahun Gak pernah dikeruk juga Gini aja Pak Pak Justin Nanti kan kita ada rapat Denger pendapat Dalam rangka Yang tadi Bapak maksud itu Kan begitu Nanti ya kita Kita jelaskan dengan masing-masing Yang punya fungsi Dan melaksanakan pada saat itu Yang dijelasin Kita buka Apa ya Jadi gini Bukan Bapak kita perlihatkan Bapak mau cek lapangan Bisa dicek gitu Jadi setiap gubernur itu kan Ingin menyelesaikan masalah Jakarta Agar lebih baik Stressingnya memang berbeda Dulu Bang Yos Pendekatannya lebih pada Baswe Transportasi Disitu bobotnya besar Bang Poke BKT Bobotnya besar Pak Jokowi Pendekatannya waktu itu Normalisasi Sekarang Anies Tidak berarti meninggalkan Usut banjir Tapi mungkin bobotnya Lebih besar Lebih membangun Humanis soal Jalan trotoar Tapi kan Masa jabatannya Lima tahun Jadi ada tahun pertama Pendekatannya kemana Stressingnya Kedua Ketiga Saya yakin Di tiga tahun terakhir ini Tentu pendekatannya Selain masalah transportasi Pendestrian RTH Juga masalah banjir Jadi marilah kita Bersepakat bahwa Semua akan menjadi Perhatian kita bersama Dan ini menjadi pelajaran Dengan DPRD yang Konstruktif dan kritis Mau bikin Parsus atau apapun namanya Yang penting Tidak berujung Pada usan politik Semua untuk Koreksi dan perbaikan Tidak menyalahkan Apalagi sampai Berujung Lain-lain Saya kira itu Yang paling penting Mari kita selesaikan Semua permasalahan ini Dan setiap gubernur Memang punya gaya Silahkan DPRD punya gaya Bersama Bagaimana menyelesaikan Masalah ini Oke kita akan kembali Setelah pariwara Tetap di mata naju Terima kasih 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 Terima kasih